Seorang pria parubaya tertangkap kamera CCTV sedang mencuri uang dari dalam kotak amal di salah satu masjid di kawasan Lembang Kabupaten Bandung Barat Rabu kemarin. Akibatnya DKM Masjid kehilangan uang ratusan ribu rupiah. Seorang pria ini masuk ke dalam sebuah masjid di kawasan Lembang Kabupaten Bandung Barat bukan untuk beribadah namun untuk mencuri uang. Dalam rekaman kamera CCTV masjid, pria parubaya ini membongkar kotak amal dengan cara mencabut baut. Dengan melihat situasi yang sepi, pelaku yang beraksi seorang diri ini langsung mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut. Menurut Wakil Ketua DKM Masjid, Teriyanto, pelaku mengambil uang dari kotak amal yang isinya lebih dari 200 ribu rupiah. CCTV yang kami ambil, langsung kelihatannya, gak ada salah, langsung dari belakang terus ke samping. Dari samping kebetulan si kas mesjidnya ada di sebelah sana, jadi pas kelihatan pisang itu yang namanya pengambilnya. Jadi segitanya orbah ya itu orang yang mengambilnya. Begitu barang kami. Secara pasti kami tidak bisa menghitung, paling kurang lebih ya 100 atau 200 ribu gitu mungkin. Pengelola masjid sangat menyayangkan dengan aksi pelaku, sebab tempat masjid ini harusnya digunakan untuk beribadah. Polisi pun tengah mengejar pelaku yang aksinya terekam CCTV agar hal serupa tidak terulang.